2022, Bapak Prabowo-Tugianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tandar Jasa dan Tandar Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undan-Dang nomor 20 tahun 2029. Kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Bapak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkatan secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa perubahan jenderal teknik pengurumanan. Pak, mungkin nantikan Anda pro dan kontra di kalangan publik, Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan ini? Jadi ini kan juga mudah. Tandanya sekarang ya dulu diberikan kepada Bapak Bukilau Bapak Yudhoyono. Tidak pernah diberikan kepada Pak Luhutin Sar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di PORI. Ini bagian dari kontra di politik itu Pak, apakah ini benar Pak? Ya kalau kontra di politik, kita berikan saja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.